Untuk memerdekakan negeri kita ini memang membutuhkan sosok, membutuhkan figur, membutuhkan tokoh yang memang sudah dipilih oleh Allah SWT melalui proses-proses perjuangan-perjuangan sebelumnya. Kita ini hidup pada zaman sekarang ini sudah merasa asing dengan apa yang dilakukan oleh pahlawan-pahlawan kemerdekaan, dengan apa yang dilakukan oleh pahlawan-pahlawan nasional, yang dilakukan oleh pahlawan-pahlawan pendidikan, yang dilakukan oleh pahlawan-pahlawan pembangunan. Dari itu jangan sampai ke depannya bangsa kita akan gampang untuk dipecah belah, dipecah belah melalui apa? melalui doktrin-doktrin agama yang tidak sesuai dengan amanat ulama-ulama di Nusantara. Muqaddimatul Ula Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Ya Allah, Ya Rasulullah SAW Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Amma ba'duh Yang kita cintai dan yang kita muliakan Jungjungan kita Nabi Muhammad SAW Inna kasuhibus safa'ah Antannasiru Mingsalamatil ummah Juga yang kita cintai para pahlawan Para pendiri Negeri kita Indonesia Dari Sabang sampai Marauke Yang tak lain dan tak bukan perjuangan-perjuangan dari para pahlawan ini Kita nikmati Kita Senang dan kita bahagia dengan hasil perjuangan-perjuangan beliau Bahkan Orang-orang yang memiliki keturunan yang asalnya Mereka sedikitpun tidak membela kita Tidak membela negeri ini Bahkan anak keturunannya ikut menikmati Sejarah ini tidak akan bisa Dirubah atau dihapus Karena sejarah Memiliki Sesuatu yang tidak bisa Hanya karena ditulis Karena sejarah itu pasti akan ada Penjiwaan Setiap sejarah yang disampaikan oleh Pelaku-pelaku sejarah ini Baik sejarah yang tertulis maupun yang tidak tertulis Ini pasti akan terpelihara Bangsa kita Indonesia Dari sekian puluh tahun Bangsa kita ini merdeka dari penjajahan Dengan adanya Proklamasi Yang dilakukan oleh Wakil bangsa Indonesia Soekarno dan Bung Hatta pada saat itu Ini banyak mengalami Penggerusan-penggerusan dalam Pemahaman-pemahaman yang diberikan kepada Rakyat-rakyat Indonesia Tentang sejarah Tentang sejarah Berdirinya Bangsa Indonesia Kalimat Waktasimu bihablillahi jami'awwala tafarroku Kalimat ini paten Kalimat ini mutlak yang difirmankan oleh Allah Kepada seluruh Kepada seluruh Orang-orang yang beriman Melalui Kanjeng Nabi Muhammad SAW Namun Bangsa kita Indonesia Sebelum menjadi Indonesia Bangsa kita ini Bukan bangsa Yang memiliki karakter Waktasimu bihablillahi jami'awwala tafarroku Sehingga kalau kita mengenal Bahwasanya Sohibul Qur'an itu adalah Kanjeng Nabi Muhammad Antassohibus safa'ah Antannasiru min salamatil ummah Nih Ketika bangsa kita belum Menjiwai Bahkan mengaplikasikan Waktasimu bihablillahi jami'awwala tafarroku Untuk menghadapi Dajahan bangsa asing Baik Itu Yang seagama Seakidah Dengan kita maupun yang tidak seakidah Kalimat Kalimat Waktasimu bihablillahi jami'awwala tafarroku Oleh Pemuda Pemuda Pada saat itu 1909 Itu dikomandoi seorang pemuda dari Madura Bernama Tabroni Bernama Tabroni ini mengaplikasikan Mengaktualisasikan Mengaktualisasikan Kalimat Waktasimu bihablillahi jami'awwala tafarroku Dengan apa? Dengan Mempersatukan Pemuda-pemuda Di seluruh Nusantara Apakah pada saat itu tidak ada Orang-orang alim Banyak Apakah pada saat itu tidak ada orang berani? Banyak Apakah pada saat itu tidak ada orang yang peduli? Ada Tapi kalimat ini Dibawa oleh pemuda yang bernama Tabroni Dengan Upaya Mempersatukan Persepsi Mempersatukan Tekad Mempersatukan Jiwa dan raga Untuk Perjuangan Kemerdekaan Republik Indo Indonesia Kalau pada saat ini Masih banyak terjadi Penindasan Penindasan Kemerdekaan Kemerdekaan Dari jiwa-jiwa Bangsa Indonesia Ya Ini kita tidak bisa Lepas Dari kata-kata bijak Kun aliman Walatakun Jahilan Artinya apa? Ketika bangsa kita sudah mampu memproklamasikan Memproklamirkan kemerdekaan Kedaulatan negeri kita Maka kewajiban anak-anak bangsa Mengisi Mengisi kemerdekaan ini Dengan Keilmuan Dengan Melanjutkan Cita-cita Para pendiri bang Para pendiri bangsa Betapa hebatnya Perang Diponegoro Betapa Daksiatnya Perang Padri Betapa Hebatnya Perjuangan Cutnya Din Betapa gesitnya Tengku Umar Betapa Gagah Beraninya Karaeng Galesong Betapa Beraninya Sultan Hasanuddin Betapa Beraninya Pangeran Trunojoyo Untuk Menghapus Penindasan-penindasan Di muka bumi Indonesia Di muka bumi Nusantara Sehingga Pada saat itu Perjuangan ini Melakukan perjuangan ini Dengan kelompoknya Masing-masing Dibawalah Dengan satu Komando Sumpah Sumpah Pemuda Jadi untuk Menaktualisasikan Kalimat Waktasimu Bihablillahi Jami'aw Walata Farroku Untuk Memerdekakan Negeri kita ini Memang Membutuhkan Sosok Membutuhkan Figur Membutuhkan Tokoh Yang memang sudah dipilih Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Melalui proses-proses Perjuangan-perjuangan Sebelumnya Perjuangan Ulama Dengan Berdirinya Taswirul Afkar Dengan berdirinya Serikat Dagang Islam Dengan berdirinya Serikat Dagang Ampel Dengan berdirinya Nahdotul Waton Dengan berdirinya Nahdotul Tujar Sampai pada akhirnya Berdirinya Nahdotul Ulama Untuk apa Untuk Menopang Kekuatan Dari Sumpah Pemu Dari Sumpah Pemuda Sumpah Pemudanya ini Tahun 1928 NU Didirikan 1926 Tapi Embryonya Embryo Berdirinya Sumpah Pemuda Ini sudah ada Pada tahun 1909 1909 Betapa Hebatnya Para pejuang-pejuang Bangsa kita Betapa Hebatnya Para pemuda-pemuda Pada saat itu Mereka Tidak Lagi Membicarakan Dengan Agama Siapa Kita bergaul Beliau-beliau Tidak Memandang Suku Mana Tapi Ketika Mengaktualisasikan Waktasimu Bihablillahi Jami'awalata Farroku Dengan Semangat Antusias Untuk Memperjuangkan Negeri kita Indonesia Merdeka Beliau-beliau Dibawah Pimpinan Pemuda Tabrani Dengan Yakin Bahwasanya Bangsa kita Mampu Untuk Bersa Mampu Untuk Bersatu Kita ini Hidup pada zaman sekarang ini Sudah Merasa asing Dengan Apa yang dilakukan Oleh pahlawan-pahlawan Kemerdekaan Dengan Apa yang dilakukan Oleh pahlawan-pahlawan Nasional Yang dilakukan Oleh pahlawan-pahlawan Pendidikan Yang dilakukan Oleh pahlawan-pahlawan Pembangunan Dari itu Jangan Sampai Kedepannya Bangsa kita Akan Gampang Untuk Dipecah Bel Dipecah belah Melalui apa? Melalui Doktrin-doktrin Agama Yang tidak Sesuai Dengan Amanat Ulama-ulama Di Nusantara Di Nusantara Sekarang sudah mulai terjadi Sekarang sudah banyak Sudah mulai terjadi Kalau kita amati Mungkin Kalau di lingkungan kita ini Kita tidak menemukan Betapa pentingnya Bagaimana Bagaimana Kita ini Memegang Teguh Apa itu Sumpah Pemuda Apa itu Proklamasi Apa itu Pancasila Karena apa? Karena Keterbatasan Wawasan Keterbatasan Dari Dari Pandangan Keilmuan Dari Pandangan Sosial Politik Dan juga Dari Pandangan Dari Pandangan Sosial Serta Pandangan Pergaulan Tapi Ketika ada Sesuatu Yang Memaksa Kita Untuk Berbuat Bagi Negeri ini Tentunya Para Pemuda-pemuda Di Indonesia Akan menjadi garda Terdepan Untuk Menyelamatkan Dan untuk Menjadi Perisai Dari Persatuan Negeri kita Indo Indonesia Kira-kira Begitu Untuk Mukotima Membicarakan Tentang Indonesia ini Sesuatu Yang mengasihkan Karena Ada Begini Banyak Dari Negara-negara Lain Yang Ingin Belajar Toleransi Dengan Indonesia Toleransi Beragama Toleransi Dalam Bersuku Toleransi Dalam Berbahasa Toleransi Dalam Berpolitik Indonesia Menjadi Kiblat Bagi Filosofi-filosofi Bangsa lain Ada Apa Dengan bangsa Kita ini Karena Sesungguhnya Bangsa Kita ini Tidak Seperti Bangsalah Bangsa Lain Wallahu'alam Bissawab Terima kasih Kang Obat Mungkin sementara Seperti itu dulu Bisa saya sampaikan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih